Dari hasil pemeriksaan terhadap sopir pengganti, polisi menemukan indikasi sopir menggunakan narkoba jenis sabu saat mengantarkan penumpang berwisata ke Dieng, Wonosobo. Dugaan penggunaan sabu ini muncul setelah polisi dari Res Narkoba Polres Kota Mojokerto melakukan tes urin. Guda pemeriksaan menyeluruh, polisi juga akan mengambil sampel darah pengemudi untuk diuji di laboratorium. Hasilnya baru akan diketahui 2 hingga 3 hari mendatang. Selain dugaan menggunakan narkoba, polisi juga mendapati pengemudi bus ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi. Inilah yang lagi kita dalami, kita serahkan ke Res Narkoba untuk mendalami dia pakai di mana, penggunaannya di mana dan kapan penggunaannya. Nah dia di mana kan ada waktu-waktu selama perjalanan dari Surabaya, Wonosobo sampai Jogja ini ada sempat dia berhenti dan ada satu jam dia tidak ikut acara di Dieng, yaitu satu jam di tempat makan. Apa itu nanti kita akan dari Res Narkoba yang akan mendalami untuk penggunaan narkobanya ini. Kalau supir kan ngomong aku ini kan hasil daripada tes urin sementara. Akibat kecelakaan yang terjadi Senin pagi kemarin, bus mengalami kerusakan hingga 80 persen. Badan bus sebelah kiri mengalami kerusakan paling parah karena menghantam tiang reklama dengan kecepatan tinggi. Hal ini diketahui dari jarum penunjuk kecepatan yang menunjukkan kendaraan di Pacu dengan kecepatan 130 km per jam. Hancur terutama bagian depan sebelah kiri, hancur ya. Kemudian roda depan juga terlepas di lokasi penyimpanan BB di Wika Warus Iduarjo ini. Untuk sepirnya sendiri lepas juga, setirnya? Setirnya lepas, setirnya lepas. Ini kerusakan ya mungkin sekitar 70-60-80 persen ini ya. Sementara itu, keluarga korban mendapatkan santunan dari pihak Jasa Marga dan juga pemerintah kota Surabaya. Setiap ahli waris dari korban meninggal mendapatkan santunan kematian sebesar 50 juta rupiah. Sementara, untuk pendidikan anak-anak korban akan ditanggung oleh pihak Pemkot Surabaya hingga kejenjang perguruan tinggi. Sedangkan biaya perawatan korban luka sepenuhnya akan ditanggung pemerintah kota Surabaya.